Presiden Prabowo Subianto kabarnya memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja perusahaan tekstil PT. Sri Rezeki Isman TBK atau SriTex. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini PT. SriTex saat ini sudah ada, rekan kami Agus Sabtono yang akan menggabarkan langsung dari depan PT. SriTex di Sukoharjo. Agus Sabtono, bagaimana perkembangan terbaru dari PT. SriTex di Sukoharjo? Ya, selamat siang putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat menteri untuk mengelamatkan karyawan di PT. SriTex. Di mana PT. SriTex sendiri sejak beberapa hari yang lalu dinyatakan pilot oleh pengadilan Miaga Kota Semarang. Dan saat ini pantuan kami di lapangan bahwa hingga saat ini PT. SriTex maupun karyawan masih berjalan normal seperti biasa. Dan rencananya hari ini pukul 14 lebih 30 menit. Wamen tenaga kerja atau wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke pabrik SriTex di Sukoharjo ini untuk mengecek langsung ataupun mengetahui secara langsung kondisi pabrik SriTex sebenarnya seperti apa. Begitu, putri. Oke, tapi bagaimana kemudian respon dari para pegawai di PT. SriTex dengan adanya arahan dari Presiden Prabowo ini? Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu karyawan yaitu mendapatkan respon dari Presiden untuk turut memerintahkan empat menterinya ini. Para karyawan merasa agak lega walaupun masih wafat kalau terkena PHG. Namun setelah ada kebijakan ataupun pengertian dari Presiden, para karyawan ini juga sudah agak bernapas lega. Begitu, putri. Oke, tapi bagaimana kondisi para karyawan selama beberapa bulan terakhir mungkin sebelum pada akhirnya dinyatakan PT. SriTex ini, pilot? Iya, tadi juga sempat seperti saya kembangkan di awal, saya juga menanggakan langsung kepada salah satu karyawan bahwa mengetahui kasar pilot oleh PT. SriTex, pihak karyawan merasa wafat apabila terkena PHK ataupun pemusutan hubungan kerja di PT. SriTex ini. Oke, tadi diinformasikan di pukul 2 nanti akan hadir mungkin Wamen ataupun Menteri dari Ketenagakerjaan. Agenda khusus apa yang akan dilakukan Menteri ataupun Wakil Menteri nantinya? Iya, agenda yang saya ketahui bahwa tadi sebelum ke sini, Wamen sudah mengadakan pertemuan di Dinas Penaga Kerja Kabupaten Sebarjo. Dan pertaniannya ini pukul 14.30 menit ini datang ke PT. SriTex untuk mengadakan ataupun mengetahui secara pasti berbicara dengan pihak manajemen untuk mengetahui secara pasti kondisi PT. SriTex seperti apa. Begitu, putri. Oke, tapi apakah ada informasi dari perusahaan ini, apakah menginformasikan kepada karyawannya begitu penyebab pilot, apakah memang kondisinya sulit, apa menjadi kendala ataupun tantangan PT. SriTex saat ini? Iya, hingga saat ini apakah media belum bisa menerima penjelasan ataupun keterangan pasti dari pihak perusahaan terkait dengan kasus pilot ini, supaya media pun masih menunggu keterangan pasti dari pihak perusahaan, pukul-pukul putri. Oke, tapi apakah Anda mendapatkan informasi kira-kira berapa banyak karyawan yang bekerja di PT. SriTex ini? Iya, seperti saya ketahui bahwa di PT. SriTex ini ada beberapa anak perusahaan ini yang tergabung dalam suksesut mencapai puluhan ribu karyawan yang bekerja di PT. SriTex ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Informasinya Agus Sabtono mengambarkan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah.